Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi arushdha Amma ba'du Segala puji bagi Allah Rab semesta alam Salawat dan salam Semoga senantiasa tercora limpahkan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Serta kepada para keluarganya Kepada para sahabatnya Dan kepada para pengikutnya yang mengikuti ajarannya Jamaah rahimahkumullah Izinkan saya berkultum singkat Tentang orang-orang yang sombong Sebagai mahluk yang lemah Selayaknya manusia Tidak layak untuk bersikap takabur Kepada manusia yang lain Dan tidak pula kemasukan ujub Dan tidak tertipu dengan dirinya sendiri Sombong adalah penyakit yang merusak diri Dan seseorang tidak akan memiliki sifat ini Kecuali orang-orang yang hina Allah subhanahu wa ta'ala Telah mencelak Orang-orang yang bersikap sombong Di dalam kitabnya Dan Allah subhanahu wa ta'ala Telah mengecam Kepada orang-orang yang semena-mena Dan orang-orang yang menyombongkan dirinya Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam Quran Surah Al-A'raf Ayat 146 Artinya Aku akan memalingkan Orang-orang yang menyombongkan diri Di bumi Tanpa alasan yang benar Dengan tanda-tanda kekuasaanku Quran Surah Al-A'raf Ayat 146 Jadi orang sombong itu Akan dipalingkan Dari kebenaran Dan petunjuk Karena dia terlalu kecil Dan terlalu hina Untuk diberi hidayah Sebagaimana Allah berfirman Dalam Quran Surah Ghafir Ayat 35 Artinya Demikianlah Allah mengunci Setiap orang-orang yang sombong Dan Semenang-menang Quran Surah Ghafir Ayat 35 Jadi Orang sombong itu Jadi Orang sombong itu Akan dikunci hatinya Dan akan ditutup hatinya Karena Orang yang sombong ini Karena Eh Orang ini Tidak akan merasakan hal itu Selama-lamanya Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf Bila ada kekhilafan Dalam tutur kata Dan tingkah laku Semoga bisa bermanfaat Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas segala perhatian